Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat bertemu lagi Dengan Pak Chan Trapis Sore ini Kedatangan Sebuah kompor Yaitu milik Bapak Sam Shuri Yang katanya Kompornya itu Nyalanya Terlalu kecil Jadi Minta untuk di Service Supaya Apinya bisa keluar Besar Dan biru Seperti Biasanya Jadi Untuk sore ini Akan memberikan Tip Bagaimana caranya Supaya kompor Api seribu ini Bisa Nyala dengan baik Yaitu Nyalanya Besar dan biru Kata Pemiliknya Yaitu Bapak Sam Shuri Itu Nyalanya Terlalu kecil Sehingga Tidak cukup Untuk Memasak Jadi Seperti apa Barangnya Atau kompornya Kita sama-sama Kita lihat Dan nanti Sama-sama Kita Cari tahu Apa yang menyebabkan Kompor ini Apinya Kecil Sekarang Kita Ambil Dulu Barangnya Oke Kita Ambil Nah Ini Kita Buka Dari Tardus Kompor Yang Dikatakan Kompor Api seribu Nah Ini Kita Sikir Dulu Kompor Juga Kompor dan ini kompornya, kompor besap, habis begitu nah sebelum kita bongkar atau kita sehapis apa yang menjadi kendala kita pasangkan dulu dan bijinya kita coba dan sama-sama kita lihat seperti apa nyalanya oke, bila tono sudah kita pasang, kita coba nah seperti ini sudah menyala, tapi apinya kecil setelah seperti ini kita matikan kita akan mencoba untuk membongkarnya apa yang menyebabkan kompor ini apinya kecil oke, kita matikan oke, disini kita siapkan alat-alatnya disini ada tank dan ada uben dan ada kawat untuk membersihkan lubang jadi lubang-lubang air pecinya nanti kita bersihkan dan disini disini lagi kita mulai mendugar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke setelah terbuka semua bautnya kita lepaskan nah seperti ini ini dalemannya ada disini biasanya ada kotoran yang berada di dalam sini nanti kita coba bersihkan dan disini di lubang sebelah sini biasanya ini ada apa itu rumah-rumah serangga yang digalem karena usah lama gak dipakai oke setelah yang pertama kita menggunakan kalat atau apa lubang-lubang ini kita bersihkan oke setelah semua kita bersihkan semua lubang-lubangnya dikorek-korek yang sekiranya sudah bersih lalu kita keluarkan waw nah seperti ini benar suka di dalamnya tapi sudah banyak sekali terat sehingga mengebuti lubang-lubang rongkot akhirnya adiknya jadi besin jadi seperti ini jadi ini bukan servis tapi hanya sedikit sedikit tip untuk memberikan gambaran di mana nanti ada ibu-ibu yang punya kendala seperti ini kompornya apinya kecil cukup di bersihkan-sihkan semua lubang yang keluarnya gas seperti ini sudah dibersihkan ternyata kotoran juga cukup banyak nah sebelum kita lanjutkan untuk merakit kembali dan mencoba yang lebih penting adalah ini nah ini yang namanya kopi minum dulu sebelum lanjut untuk merakitan oke setelah minum kopi kita pasangkan kembali semua alat-alat yang berkaitan dengan kompor api seribu cukup bagus cukup bagus apinya sudah cukup besar selamat menikmati selamat curi terima kasih bagi yang menemukan channel ini tolong dibantu suksesnya supaya lebih berkembang untuk memberikan tutorial yang lain mengenai servis-servis dari elektronik sampai ke kompor selamat curi selamat menikmati kepada kita Terima kasih.